Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat bagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari ini hari Sabtu. Akhir minggu ini, marah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan intensi kita masing-masing. Saya mau mempersembahkan semua penderma dari kongregasi kami SVD, di mana saja mereka berada. Dan secara khusus lagi, penderma untuk komunitas kami, sang sabdaku, novusiat, yang senantiasa menolong kami. Ada yang memberi bantuan lewat saya, dan saya seringkali membagi itu kepada komunitas kami di sini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Berdoa juga untuk semua anggota siraman rohani di mana saja berada. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, semoga firman Tuhan yang senantiasa kita dengar setiap hari, selalu memuatkan, menyinggarkan iman kita. Dan mudah-mudahan kita juga menghayatinya dan mengamalkannya dalam hidup harian kita. Kita juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Secara khusus, saya ingat dari Kuskepan Ruten, Pater Kristiano Sambu, SVD, pastor tetangga kami dekat kota, Romo Innocentius Mansur Projo, juga merayakan ulang tahun yang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala karya kerasuhan mereka setiap hari, dan semoga mereka selalu setia menjalankan panggilan hidup mereka. Juga kita berdoa untuk mereka yang sakit, secara khusus saya berdoa untuk Ibu Siska, Ibu Liliana, sekeluarga yang masih berkabung, dan juga kakak sepupu saya, kakak Don Hargen, dan juga Pater Kursniti, konfraktar kami SVD yang lagi sakit di Kupang. Dan mohon berkat khusus untuk mereka yang lagi dirundung, duka karena kehilangan orang yang mereka kasih, sudah dipanggil Tuhan, semoga kekuatan Tuhan senantiasa menyertai mereka, menghibur mereka. dan semoga yang sudah dipanggil Tuhan, diberkati dan diberi kebahagiaan abadi dalam perlindung surga. Marilah kita mulai misa kita, dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Sebelum kita mendengarkan asapda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus, antara secara jasmani atau rohani, mari kita mohon ampun dan segera dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Engkau diutus Bapak supaya karena rahmat-Mu, kami sanggup melaksanakan kendak Allah, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menghasilkan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amen. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, dalam pembaptisan Engkau memberi hidup baru kepada orang yang percaya kepadamu, lindungilah kami semua yang dilahirkan kembali, di dalam Kristus, yang dilahirkan kembali dalam Kristus, dan dibebaskan dari kesesatan-Mu. Semoga kami semakin setia memelihara rahmat-Mu. Tuhan dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami, baik yang sudah saya bacakan, maupun yang masih di dalam pikiran benar, saudara-saudara kami yang mengikuti misa ini, secara rohani. Tuhan dengarkanlah semuanya, dan semoga Engkau memberkati mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Amen. Pembacaan dari kitab para Rasul. Selama berapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat Judea, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengandalkan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singkat juga kepada orang-orang kudus yang dilidan. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur, karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Sarong melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yopi, ada seorang murid perempuan bernama Tabitha, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memperi sedekah. Tetapi, pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya diparingkan di ruang atas. Padahal pun Lida dekat dengan Lope, Yopi. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua jangka datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha memuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun melalui duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kulus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yopi dan bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yopi dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yopi di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, referen, Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piara keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Referen, Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Refreen, Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Baik pengangkat Injil, Haleluya, 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 Perkatan-perkatanmu adalah roh yang hidup, Perkatanmu adalah perkataan hidup yang kekal, Haleluya, 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 Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah Injilisus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan adalannya tentang roh di hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersulut-sulut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang berhidup, daging sama sekali tidak berguna, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Suap Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapak tidak menarunyakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada dua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkatamu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kurus dari Allah. Demikian main diru Tuhan, terpujilah Kristus. Perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarkannya. Saudara-saudara ku yang terkas di dalam Kristus. Kata-kata apa yang keras dan tidak dapat diikuti. Apa saja kata-kata Yesus itu, yang membuat orang merasa bahwa sulit untuk diikuti, dan sulit untuk dipercayai. Ada dua kata-kata itu. Dua kata phrase. Yang pertama itu menyangkut memakan tubuh dan meminum darahnya. Orang-orang ini berpikir bahwa nanti tubuh Yesus dicincang, dipotong-potong, digoreng, lalu dimakan, lalu darahnya diambil dan diminum. Mereka memahaminya secara harafiah. Mereka tidak memenang artikan memahaminya secara rohani. Padahal untuk Yesus segalanya bisa terjadi. Apa saja dikatakannya bisa. Jadi apa maksud memakan tubuh dan meminum darahnya? Memakan tubuh dan meminum darah sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang membuat orang bisa hidup. Tubuh dan darah Kristus maksudnya itu seluruh kepribadian Yesus. Siapa yang menerima seluruh kepribadian Yesus? Yang percaya kepada Yesus. Mereka akan memperoleh keselamatan. Dan memang Yesus juga sudah memberikan dirinya tubuh dan darahnya sewaktu makam. Ustaz perjaman terakhir. Di saat perjaman terakhir Yesus mengambil roti dan dia sudah menganggap roti ini sebagai tubuhnya dan menjadi makanan. Dan dia bisa buat itu. Karena dia penuh kuasa. Dan dia mengambil roti dan mengubah roti itu menjadi tubuhnya. Bukan tubuh yang dicincang, dipotong, dan dimakan. Bukan. Dengan kekuatan kata-katanya, Yesus mengubah roti itu menjadi tubuhnya sendiri dan menjadi makanan yang mendapatkan keselamatan. Demikian pun dengan darahnya. Dia mengambil anggur, dia merubah anggur. Itu menjadi darahnya. Dan siapa yang meminum darahnya akan memperoleh kekuatan. Tubuh dan darah. Perpaduan keduanya merupakan satu perpaduan untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan. Siapa menerima Yesus Kristus secara utuh, dia akan memperoleh keselamatan. Lalu katanya-katanya yang kedua, yaitu menyangkut, mengasihi musuh. Dia katakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus mengasihi musuh. Mendoakan orang-orang yang selalu menyakiti kamu. Bagi kita, bagi manusia, secara manusia, kami kita sulit sekali mengadakan, sulit sekali, kita bisa mengampuni musuh. Atau mendoakan mereka selalu menyakitkan kita. Tendensi manusia kita adalah mau membalas benda. Bagi Yesus itu, membalas benda tidak ada artinya. Dia sendiri sudah memberikan contoh dari salib yang mengampuni orang-orang yang menyaksarakan dia. dari salib yang kata Tuhan, Bapak tolong ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itulah Yesus yang penuh kasih, mengampuni. Dan bagi kita yang mengikuti dia, harus mengikuti cara hidupnya. Memakan kepribadian Yesus menjadi milik kita. Mendoakan musuh, mendoakan mereka menyakiti kita. Memang berarti, tetapi bisa dibuat. Bersama roh Tuhan, kita bisa melaksanakannya. Kalau kita bisa melaksanakan, itu berarti kita betul-betul pengikut Kristus yang sejati. Kalau tidak, itu berarti hanya nama saja. Dan hari ini, kembali Yesus mengingatkan kita. Bahwa ada yang mengatakan keras, sulit untuk diikuti. Bagi Tuhan, semuanya bisa. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bisa kita laksanakan. Itulah arti pengikut Kristus. Mari Rasul-Ratul yang berkas, kita berdoa. Mohon kekuatan Tuhan, agar kita pun sanggup melaksanakannya, dan menghayatinya dalam hidup. Amen. Terpujilah engkau, ya Tuhan, ya Tuhan, Allah semesta, Allah semesta, dari kemurahan, muka menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bahagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah engkau, ya Tuhan, Allah semesta, Allah semesta alam, sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan teruskan menghadap kepadamu, ya Bapak. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami disiapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoa, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemurian Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, pengasih, terimalah persembahanku. Semoga dengan bantuan perlindunganmu kami tetap memelihara anugerahmu di dunia dan memperoleh kurniamu di surga. Tuhan, terimalah persamaan hati kami, doa-doa kami. Semoga doa-doa kami berkenan padamu, ya Tuhan, dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amen. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapak. Tuhan, kami memuji dikau senantiasa, namun teristimewa di masa ini, masa Pasca. Layaklah engkau kami muliakan dan lebih melia. Sebab Kristus anak lomba Pasca kami, sudah dikorbankan dan kami kini bangkit dengan jaya. Tidak ada putus-putusnya, ia mempersembahkan diri bagi kami. Tidak ada henti-hentinya, ia membela kami di hadapanmu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatku bersukaria, merayakan kegembiraan Pasca, bersama sekena pembunyi surga dan para malekat yang bermadah memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus-kudus-kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga, di berkatil yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sungguh kuruslah engkau, ya Bapak. Segala ciptaan patut menguji engkau. Sebab dengan pengantaran putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan roh kurus, engkau menghidupkan dan mengunduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya engkau menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan namamu. Maka kami mohon, ya Bapak, sudilah mengunduskan persembahan ini dengan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikianati, Yesus mengambil roti, yang mengucap syukur dan menguji dikau, mengecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan batimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah ke arah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampungan dosa. lakukanlah ini untuk mengenangkan taku. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita meriakan, kedatangannya kita merindukan. Bapak, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu, kurban yang hidup dan kudus ini, kami mohon pandanglah persembahan gerejaan ini, dan indahkan kurban yang mendamaikan kami dengan dikal. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kurusnya, agar kami sehati dan sediwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan ahbadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgami, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Pramaria, Bunga Allah, bersama Santa Yusuf suaminya, para rasul yang kudus, dan para maritimu yang jaya, dan bersama pendiri serikat kami, Tantuk Arnoldus, dan mislaris kami, Yosef, Prada Demet, semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menomong kami. Ya Bapak, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan, semakin dirasakan di seluruh dunia, di dalam mekeluarga kami. Kuatlah iman dan cinta gereja-Mu, yang kini masih berzihara di bumi ini, bersama hambamu, Paus kami, Franciscus, dan uskup kami, Ciprianus Orma, semua serta semua uskup, para imam, biakon, biaroban biarawati, serta semua perlayan umat-Mu, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu yang engkau perkenankan, berhimpun di sini. Ingatlah intensi kami masing-masing, ya Tuhan. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapak, persatukanlah semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Terima dan rela ke dalam kerajaan-Mu, seharusnya kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Sedara khusus, kami ingat, keluarga Arnoldus Janssen dari SVD, Pater Paul Kribah dari Jerman, Pater Hermogenes Bakaresa dari Filipina, Pater Rainerdo Ramirez dari Argentina, saudari-saudari kami SSPS, Suster Gregory dari Amerika, Suster Paula Hidergar dari Jerman, Suster Resurrection dari Filipina, Suster Akwilanis dari Jerman, dan SSPS AP, Suster Margareta, saudari-saudari Mama Katerina, Mama Nela, Adi Yacinta, dan semua mereka yang sudah meninggal, Pak Luqman, dan Bapak Petrus, Bapak dari Konflikter kami, Bapak Rony. Dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap, agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaanmu selama-lamanya, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui dia lah, engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia, dengan perantaran Kristus, bersama dia, bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas kehendak kami dari yang jahat. Ya Bapak, datanglah kerajaanmu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian, menjadi warga kerajaanmu yang abadi. Semoga kami pun biat merujukkan kerajaanmu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab engkaulah raja yang mulia, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, bersabda kepada para rasul, damai kutikalahan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka mari kita mohon damai kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kerjamu, dan harus pilihlah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama rukun. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus ini, memberikan kehidupan abadi, bagi kita semua, baik yang menerimanya secara sesemani, maupun rohani. Anak lomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak lomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak lomba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapak, dan dalam kuasa roh kudus, engkau telah menanggung kematianmu, untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darahmu yang maha kudus ini. Semoga aku selalu setia pada perintah-perintahmu, dan janganlah engkau biarkan aku terpisah dari padamu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak lomba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Terima kasih. 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 kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin dengan ini misal kita telah selesai syukur Kepada Mari pergi kita semua di putus Hai 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 hai